Pemirsa kembali di IDX Opening Bell dalam analisis pasar dan masih bersama senior analis Info Vesta Utama Praska Putran Tio. Praska kalau kita cermati kemarin hanya ada 7 saham di LQ45 yang hijau, yang naik. Apa yang terjadi hari ini? Ya jadi untuk hari ini kita lihat beberapa saham di indeks LQ45 ini juga mayoritas masih mengalami pelemahan ya. Beberapa diantaranya yang BICAP seperti ada asal internasional, kemudian kalau dari sisi perbankan kita lihat disini mulai kembali mengalami penguatan yang cukup variatif. Jadi perbankan cenderung menopang sementara dari sektor untuk aneka industri dan juga infrastruktur masih mengalami pelemahan dan cenderung menekan indeks di awal perdagangan ini. Secara keseluruhan analisis Anda untuk hari ini apakah ISK mampu begitu untuk bertahan di zona hijau seperti kebukaan tadi? Oke untuk hari ini kita perkenalkan ISK masih cenderung menguatan namun tipis sekali. Jadi agak fluktuasi tengah perdagangan sampai menunggu pengumuman BI rate di siang nanti kita perkenalkan berada di kisaran 6.226 sebagai support dan resistance-nya di 6.316. Jadi penguatan yang masih di bawah sekitar 0,5 persen. Oke, saham perkembangan Antam nih ya yang akan menaikkan target produksi emas tahun ini, seberapa besar akan mengerek saham Antam sendiri? Oke, terkait dengan komunitas emas yang mulai sekarang mengkilau. Jadi juga sepanjang satu bulan terakhir ini CPO dan nikel dan emas ini menjadi primadona ya. Dan saya rasa ini juga berdampak positif juga pada saham Antam sendiri di mana saat ini kita lihat secara tren pergerakan harga ini sudah mengalami penguatan hingga menembus ke level 1.100-an. Dan profit taking sekitar 4 hari terakhir lebih ke arah penyesuaian untuk jangka pendek saja. Dan kita lihat ke depan di tahun 2019 ini untuk saham Antam, saya rasa akan terdongkrak kinerja dengan penguatan dari komunitas nikel dan emas. Termasuk rencana akuisisi 26 persen saham PT Nusa Halmahera Minerals ya? Oke, kemudian apa yang harus kita perhatikan? Sektor-sektor apa saja? Oke, sebenarnya sektor-sektor yang menarik ya di kuartal 3 ini ada sektor perbankan di mana pelemahan sektor perbankan, saham-saham sektor perbankan yang terjadi ini bisa dijadikan peluang untuk akumulasi. Kenapa? Karena investor rasanya cenderung melepas dan investor wakil mungkin bisa memanfaatkan momentum ini untuk kembali mengumpulkan beberapa saham-saham yang big cap dari sektor perbankan. Dan selain itu juga dari sektor barang konsumen ya, ini juga kita bisa lihat seperti Unilever, ini jadi salah satu saham yang bisa dicermati. Untuk tadi perbankan ada Bank Mandiri dan Bank Niaga menurut saya bisa menjadi alternatif saham. Bank Mandiri, Niaga itu lah yang di kolesterol. Ya, Bank Mandiri dan Bank Niaga. Dan di samping itu saya rasa ada saham dari Logang juga tadi ada Antam dan Inko ini untuk jangka pendek menengah di tengah penguatan harga komunitasnya dan dikarenakan juga permintaan industri. Kalau terkait dengan sektor infrastruktur itu juga apakah masih menjanjikan? Oke, ya terkait dengan infrastruktur secara industri ya kita secara jangka panjang masih menarik hanya saja untuk saham-sahamnya cenderung masih sudah overbought ya, cukup tinggi. Artinya ya kita mungkin sudah baiknya menunggu, baik on weakness ya menunggu koreksi terlebih dahulu seperti itu. Dan yang mungkin bisa ditunggu adalah saham-saham dari sektor konstruksi di mana ini saham-saham mengalami koreksi cukup dalam ya dikarenakan memang performa sepanjang semester 1 kan kemarin mengalami penurunan ya rata-rata. Sehingga mungkin kita lihat dengan nanti seandainya dengan kebijakan apa namanya komunitas di tahun ini yang akan mendorong infrastruktur ya kan dan juga sambil menunggu juga bagaimana nanti penyusunan kabinet menteri yang baru ya kan. Ini kan juga diharapkan bisa mendorong kembali saham-saham berbasis infrastruktur dan juga konstruksi. Yang perlu mendonggrah kalau tadi kita bicara infrastruktur apa namanya Wijaya Karya Beton cukup bagus juga ya ini untuk dikoreksi jangka menengah ya? Ya untuk beberapa saham konstruksi ya tadi ada WIKA, WSKT, WITON, WSBP ini beberapa saham konstruksi tersebut menurut saya cukup menarik karena beberapa pergerakan ya untuk dalam kurang lebih 2-3 bulan terakhir. Sudah mendekati level supportnya artinya kita bisa mengakumulasi di level saat ini tapi untuk jangka waktunya adalah menengah panjang bukan untuk jangka pendek. Oke berarti kalau saat ini kita lebih koleksi yang untuk jangka panjang begitu? Untuk di tengah market yang fluktuasi ini ya jadi untuk saham-saham konstruksi itu kita pegangnya mungkin untuk jangka menengah ya bukan untuk jangka pendek karena pergerakannya saya rasa disini masih menunggu bagaimana nanti realisasi kinerja di kuartal 3. Oke yang terakhir ini yang saya penasaran juga nasi terkait dengan emas. Ini kan artinya bahwa pasar sudah berjawab seperti saat ini artinya orang mengalihkan ke emas. Kemarin emas sempat agak turun apakah ini juga menandakan bahwa orang kembali ke saham atau masih sangat layak untuk di koleksi begitu kalau untuk emas ini? Untuk emas komunitas pasar internasional ya kemarin memang sempat mengalihkan turun dari sekitar 1.540-an ke sekarang 1.516-an ya. Jadi ini menurut saya dikarenakan orang cenderung menunggu ya bagaimana sikap the Fed. Jadi kalau the Fed nanti menurunkan suku bunga saya rasa mungkin emas bisa kembali terkoreksi dan orang mungkin ya akan beralih ke aset yang lebih risiko seperti saham salah satunya. Terima kasih atas informasi Anda bagi ini.